Pemirsa Masjid Darussalam di Kecamatan Seringan, Kota Solo, selama bulan puasa, ratusan masyarakat Solo mendatangi masjid tersebut. Masjid Darussalam merupakan satu-satunya masjid di Solo yang menghidangkan bubur samin gratis pada saat bulan Ramadan. Bubur samin merupakan salah satu kuliner khas Banjar, Kalimantan Selatan. Bubur samin merupakan bubur yang terdapat berbagai macam bahan, seperti bumbu rempah, bawang merah, bawang putih, kayu manis, jahe, sereh, laos, kapulaga Arab, dan minyak samin. Selain itu bubur ini juga ditambah sayur-sayuran. Setiap bulan Ramadan, Masjid Darussalam Kota Solo selalu membagikan bubur samin kepada masyarakat Solo secara gratis. Sejarahnya bubur banjar samin itu adalah dari dulu, dari nenek moyang kita, tahun 1930, waktu ini masih pelanggar, itu sudah membuat bubur banjar samin, tapi untuk berbuka bersama antar jamaah. Masjid 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 ini dibangun oleh jamaah Banjar Buga menjadi masjid tahun 1965. Tahun 1965 masih saja untuk berbuka bersama jamaah medjar. Akhirnya, tahun 1985, tahun 1985, kita ke pabrik dengan ekrar, yaitu ekrar hadis nabi, barang siapa yang memberi buka, orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala dari orang berpuasa itu, tidak mengurangi pahalanya orang berpuasa itu, maka ikrar-ikrar. Yaitu pertama-akhir kita ikrar 15 kg, menjadi 300 porsi, sampai sekarang ini Alhamdulillah menjadi 50 kg. 50 kg dicampur rempah-rempah, campur bungu-bungu dan daging sapi, samin, santan, susu, menjadi dari 50 kg itu menjadi 1.100 porsi. Jadi 1.100 porsi untuk masjid, 200 porsi untuk masjid, dan untuk tajil, dan dibagikan pada umum 900 porsi. Bubur samin sendiri menjadi salah satu hidangan yang wajib dicoba pada saat bulan puasa. Tak heran masyarakat Solo dan masyarakat Banjar Kalimantan yang tinggal di Solo, sudah mulai mengantri dari jam 3 untuk mendapatkan 1 porsi bubur samin. Bubur sebanyak 1.100 porsi ini, dibagikan setiap harinya kepada masyarakat Solo dan sekitarnya secara gratis. Bagi pemirsa TV-mu yang akan mencicipi cita rasa bubur samin, jangan lupa untuk membawa wadah sendiri. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.